PEMPEK Pempek merupakan makanan asli Palembang yang cukup digemari dan diburu oleh pencinta kuriner. Nah, tahukah kalian ada sebuah lokasi yang jadi sentra pembuatan pempek, yaitu di Kampung Kapitan, salah satunya Pempek Koyek. Telah ada sejak tahun 2004 dan sering mengalami naik turun, Pempek Koyek konsisten bertiri sampai sekarang. Ada berbagai macam jenis pempek yang dijual di tempat ini, yaitu tahu, adaan, kulit, telur, lenjer, keriting, dan pistel. Harga yang dijual di Pempek Koyek ini juga sangat terjangkau, mulai dari Rp. 1.000 untuk pempek yang kecil dan Rp. 7.000 untuk pempek kapal selam. Pemilik Pempek Koyek Palembang, Atikah mengatakan Pempek Koyek tidak hanya dijual di Palembang saja, namun hingga keluar kota. Omset yang diraih perharinya dari usaha ini bisa diperoleh Atikah mencapai jutaan rupiah. Kalau kita itu banyak, ke luar kota juga bisa, Kak. Kebanyakan itu memang di Palembang. Kalau di luar kota itu seller juga ada, sama yang beli untuk makan juga ada, Kak. Untuk omset perharinya berapa ya, kira-kira? Omset sih nggak tentu. Kalau misalnya di hari weekday bisa di 5 juta, kalau di weekend itu bisa di 7-10. Walau mendapatkan keuntungan hingga jutaan rupiah, namun Atikah mengaku ada hambatan yang dialaminya, terutama soal bahan pembuatan pempek seperti cabai dan gula yang harganya sering berubah dan membuat ia harus berpikir setiap kali belanja.